Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Ahmad Sepri di channel Anak Teknik Ya kali ini kita masih di season yang sama ya Yaitu season dimana kita akan membahas mengenai Proses pembuatan speedboot jenis perahu karet ya Yang panjangnya 5,5 meter Lebar 1,2 meter Bagian dalam 1,75 meter Bagian luar Kemudian tinggi 0,5 meter Bagian belakang kemudian 0,7 meter Bagian depan Mungkin kita sekarang sudah berada di penghujung Chapter ya Penghujung episode Itu episode 6 Perhitungan RAB Proses perhitungan jumlah material Yang akan dipakai dalam pembuatan Speedboot jenis perahu karet ini Oke tetapi sebelum kita lanjut lebih jauh terlebih dahulu saya mengajak teman-teman buat subscribe Like kemudian tekan lonceng Jangan lupa share di media sosial teman-teman semua Biar teman-teman yang lain bisa ikut menambah wawasan dan menambah pengetahuan tentang proses pembuatan speedboot Saya perlu mengingatkan pada teman-teman ya untuk episode sebelumnya 5 episode sebelumnya Linknya saya rekomendasikan di deskripsi video ini Silahkan teman-teman buka di deskripsi video ini Disitu semua ada ya episode lengkapnya Kemudian di pojok kanan atas saya rekomendasikan Episode sebelum episode ini Jadi di pojok kanan atas saya rekomendasikan episode sebelum episode ini Kemudian di akhir layar video ini nanti saya akan rekomendasikan video Konten selanjutnya yang akan saya posting Oke kita lanjut saja bagian ini Ini yaitu bagian dimana kita akan membahas tentang jumlah material yang akan kita gunakan dalam proses pembuatan perahu karet ini Mungkin teman-teman bisa lihat di layar kaca teman-teman ya Disitu ada RAB atau rencana angkaran biaya speedboot jenis perahu karet dengan panjang 5,5 meter Lebar 1,25 meter Kemudian tinggi 1,75 meter Maaf kawan-kawan saya ulang ya Panjang 5,5 meter Lebar 1,25 meter bagian dalam Dan 1,75 meter bagian luar Kemudian tingginya ada 0,5 meter bagian belakang Dan 0,7 meter bagian depannya Oke kita lanjut saja bagian A adalah bahan pembuatan bodi Bahan fiber ya Disitu ada resin, katalis, CSM CSM ini maksudnya copet strand mat ya CSM 300, CSM pras 50, WR 600, talak, dempul ALF, cat, form A, form B Silahkan kawan-kawan screenshot layarnya biar teman-teman gak gagal pahamnya Kemudian ini untuk bahan-bahan pembuatan bodi, bahan utama ya bahan fiber Selanjutnya ada bahan tambahan ya untuk pembuatan bodi Disitu ada kayu balok, fungsinya untuk lunas tulangan, papan, plywood atau triplik ya Paku, skrup, skrup, kipa PVC ya ada banyak, shock, dock, lem pipa Silahkan kawan-kawan screenshot juga biar tidak gagal paham Oke silahkan di screenshot, kemudian Disini ada bahan pembuatan bangunan atas, ada triplik lagi ya dengan spesifikasi yang sama Dua lembar Paku skrup, tarikan pintu, encel kupu-kupu, akrilik Satu meter persegi ya setir, setir satu unit bisa buat dari fiber Jika teman-teman ingin membeli boleh maksudnya ya jika teman-teman mau buat juga boleh Karet fender ya, fender samping jika perlu jika teman-teman mau memakai Ini karet fender ini bisa dibeli ya di toko husus merenya Bisa juga teman-teman buat dari selang hose Selang hose blasting yang bekas atau dari ban motor Ban motor bekas Kemudian roll jangkar ini bisa buat dari fiber dan logam Bisa juga kawan-kawan beli yang jadi ya Lampu navigasi Lampu navigasi ini jika teman-teman ingin memasangnya Jika teman-teman banyakan olahgerak pada malam hari Maka kita perlu lampu navigasi Kemudian ada jangkar 10 kg 1 unit ya Ada tali, tali diameter 10 mili ya 20 meter 1 untuk tali jangkar Dan tali diameter 10 panjang 5 meter ada 2 2 unit tali tambat depan dan belakang Oke, saya kira mungkin cukup masalah pembahasan RAB proses pembuatan perahu karet Jika teman-teman menonton video ini dan tidak sempat menonton konten sebelumnya Maka teman-teman akan bingung bagaimana proses pembuatannya Teman-teman silahkan buka di deskripsi video ini Di deskripsi disitu ada link yang mulai dari part 1 Sampai part terakhir itu pokoknya ada link video lengkap Proses pembuatan perahu karet Yang teman-teman lihat seperti yang tampil di layar kaca Anda Oke, saya kira cukup air kata anak teknik mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh